Pemirsa Presiden Jokowi Dodo memastikan situasi dan kondisi Pulau Dewata Bali tetap aman bagi para wisatawan selama masa libur Natal dan Tahun Baru, meski tercatat Gunung Agung di Karanga, semudian Pasar Bali sempat beberapa kali erupsi. Untuk itu Jokowi mempersilahkan para wisatawan lokal maupun mancanegara berlibur ke Bali tanpa diliputi perasaan takut dan cemas. Dengan mengenakan t-shirt warna ungu, Jokowi berjalan-jalan di Pantai Kute Bali tanpa alas kaki alias nyeker. Langkah Jokowi pun beberapa kali terhenti karena ia terlihat berbincang santai dengan para pengunjung di tempat wisata yang sangat populer di dunia itu. Jokowi juga dengan sabar melayani permintaan suaf foto wisatawan lokal maupun mancanegara yang memadati Pantai Kute. Jokowi berada di Bali dalam rangka kunjungan kerja usai menghadiri peringatan Hari Ibu di lapangan Waisai Torang Cinta atau WTC Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat. Di Bali, Jokowi diagendakan akan memimpin rapat kabinet terbatas terkait dengan bencana Gunung Agung. Selama berada di Bali dan berjalan-jalan di Pantai Kute, Jokowi merekam dalam vlognya untuk menunjukkan Pulau Bali masih menjadi primadona tujuan berlibur di Indonesia dan aman bagi wisatawan selama libur Natal dan tahun baru ini. Usai berjalan di Pantai Kute, Jokowi dan sejumlah menteri serta Gubernur Bali sempat mengopi dan makan pisang goreng di salah satu warung. Rama Skali, Rama Skali, Rama Skali, Rama Skali. Terima kasih. Terima kasih.